Harap Nengica juga pengen ketemu sama bapak sama ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan sore ini saya sedang berada di wilayah desa Berujul Jaya, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi di trip kali ini saya akan mengunjungi seorang anak yang saat ini ditinggalkan kedua orang tuanya. Karena orang tuanya cerai, anak ini hidup bersama neneknya. Oke teman-teman, seperti apa kisah anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya ini? Ikuti terus ya video ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi. Dan rumah anak yang kita kunjungi itu gak begitu jauh dari pemukiman warga ya. Berjarak hanya sekitar 20 meter nih dari pemukiman atau rumah-rumah warga. Dan Alhamdulillah, kita kesini tuh diantar sama Kang Jodi. Kebetulan Kang Jodi ini yang mendapatkan informasi pertama kali. Dan ini ya rumah anak yang ditinggalkan sama kedua orang tuanya ini. Ini rumahnya juga masih sederhana banget teman-teman. Rumah khas pedesaan di Jawa Barat ya. Dan ini Kang Jodi udah duluan. Waalaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ketemu juga nih sama si adeknya nih. Namanya siapa ini? Neng Ica. Namanya Neng Ica. Masya Allah. Ini Kang Jodi dulu pertama kali nemuin Neng Ica ini dari mana informasinya? Saya pun juga dapat informasi itu dari warga sekitar. Dan kebetulan saya pun juga warga sekitar desa sini. Jadi kebetulan Mang Jodi ini juga salah satu konten kreator di desa Brojul Jaya ya. Dan Alhamdulillah lewat kunjungan Mang Jodi juga saya tertarik. Semalam kita mendapatkan informasi dari Kang Jodi. Memberitahukan bahwa Neng Ica ini sudah lama ditinggalkan sama kedua orang tuanya. Sejak usia berapa bulan? 7 bulan. Sekitar 7 bulan. Masya Allah. Neng Ica, gimana kabarnya Neng Ica? Baik. Alhamdulillah baik. Neng Ica sekarang usianya berapa? 14. 14 tahun. Masya Allah. Berarti SMP kelas berapa? 2. SMP kelas 2. Nah Neng Ica, sampai sekarang sudah pernah ketemu bapak belum? Belum. Belum? Berarti kangen sama bapaknya? Kangen. Jadi Neng Ica ini dari kecil belum pernah ketemu sama ayahnya. Kalau ibu sering? Sering, udah 2 kali. Udah 2 kali? Baru 2 kali? Jadi Neng Ica ini karena orang tuanya cerai, akhirnya tinggal sama neneknya. Dan nenek sekarang kemana? Lagi ke warung. Oh ke warung. Jadi saat ini sendirian ya? Ya. Masya Allah. Ini teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita pengen lihat dulu nih kondisi rumah Neng Ica ya. Di samping sini nih ada rumah ya, tapi ini rumahnya ada orangnya apa nggak? Kosong. Oh rumah kosong. Jadi Neng Ica ini bertetangga sama rumah kosong. Ya Allah. Dan ya sebelah sini sih nggak begitu jauh sih ya, kurang lebih ya 10 atau 15 meter dari sini nih. Dan rumahnya juga ya Alhamdulillah sangat-sangat sederhana. Terbuat dari anyaman bambu ya, rumah khas Jawa Barat ya. Masya Allah. Dan ini teman-teman, coba kita lihat dulu nih rumah kosongnya ini. Ini sudah berapa lama Kang Jody? Udah lama, udah lama. Udah lama ya ditinggal ya? Oh. Ini rumah kosong teman-teman. Jadi Neng Ica bertetangga sama rumah kosong. Rumah kosong. Kosong. Masya Allah. Udah lama nih Bang. Udah lama ditinggal ya? Boleh masuk ini? Masuk aja. Oke. Assalamualaikum. Ini rumah permanen loh teman-teman. Tapi udah itu retak-retak ya? Tidak retak. Oh tanah bergeser kali di wilayah sini nih. Ya luar biasa ya. Oke kita balik lagi ngobrol sama Neng Ica. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita nyerahin dulu nih sembako buat Neng Ica. Nah masih jal. Minta tolong serahin ke Neng Ica. Nah Neng Ica. Kebetulan Om Ibra ada rezeki. Ini Om Ibra mau ngasih beras buat Neng Ica. Di tampinya. Nah ini ada sembako juga. Dan ini Neng Ica. Kebetulan Om Ibra tuh kesini ada titipan. Dapat titipan dari hamba Allah. Senilai 500 ribu. Masa Ica ngitung dulu yang 500. Nah Neng Ica. Di tampinya. Gimana perasaannya Neng Ica? Senang banget. Senangnya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ini teman-teman ada kemarin transferan. Dari hamba Allah yang menitipkan rezeki buat Neng Ica. Ya nanti buat sekolahnya. Kalau ke sekolah jalan kaki atau pakai motor? Jalan kaki. Jalan kaki. Berapa jauh dari sini? Satu jam. Hah? Satu jam? Satu jam. Lewat jalan setapa kecil bang. Yoke. Kecil. Satu jam jalan kakinya satu jam berarti berapa kilo kang? Lumayan lah jauh. Sekolahnya dimana itu? Sekolahnya itu di pertengahan sana. SMP apa namanya? Sanawiyah. Oh Sanawiyah. Sanawiyah. Jalan kaki sejauh satu jam. Satu jam. Berarti berapa kilo itu kira-kira itu? Nggak tahu. Pokoknya satu jam aja jauh itu lumayan. Jauh ya. Masya Allah. Luar biasa ini. Jadi Neng Ica ini tinggal di sini sama nenek ya. Dari usia tujuh bulan. Tujuh bulan. Sudah bareng sama neneknya. Dan sekarang Neng Ica itu sangat merindukan ayah ya atau bapak. Sampai sekarang belum pernah kita lihat wajah bapak. Belum. Masya Allah. Berarti kangen bangetnya. Kepengen nggak sih ketemu sama bapak? Kepengen. Kepengen. Kalau ibu kepengen juga? Jadi ibunya Neng Ica ini udah menikah juga? Udah. Udah. Dan bapak udah menikah? Udah. Masya Allah. Jadi seperti ini teman-teman. Neng Ica ini salah satu contoh sebagai korban penceraian. Bahwa hidup Neng Ica ya sangat memprihatinkan. Tapi Neng Ica ini luar biasa. Anak yang pandai bersyukur ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini wajahnya juga sayuh. Ya mungkin ya setiap hari siapa sih yang nggak merindukan sosok ayah. Sosok ibu ya. Tapi Alhamdulillah Neng Ica disayang sama neneknya. Sayang. Sayang bangetnya. Alhamdulillah. Kalau cerita nenek dia sedikit lebih senyum. Ya. Karena dia merasakan apakah sih saya yang sudah berpuluh-puluh tahunnya. Sama nenek udah berapa tahun? Dari umur 7 bulan. 7 bulan. Sekarang Neng Ica usianya berapa tadi? 14. 14 tahun. Berarti sudah sama neneknya 14 tahun. Masya Allah. Nih Neng Ica mau bilang ke Bapak apa kalau Bapak lagi nonton? Semoga Bapak bisa datang ke sini. Jenguk aku. Apa lagi? Ya aku pengen ketemu. Neng Ica pengen ketemunya. Kalau sama ibu pesannya apa Neng Ica? Sama ibu juga. Pengen kesini. Ya. Jenguk Neng Ica-nya. Masya Allah. Saya terharu melihat kisah Neng Ica ini ya. Luar biasa. Yang berangkat sekolahnya begitu jauh teman-teman. Jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Perjalanannya itu sekitar? Satu jam. Satu jam. Satu jam. Luar biasa. Ya kalau ke sekolah Bapak bekal berarti? Ya pulangnya jam berapa kalau ke sekolah? Tanya bekalnya cuma dua ribu. Hah? Dua ribu. Dua ribu? Itu pun juga kalau ada dari hasil jualannya neneknya. Oh jadi neneknya jualan apa? Jualan gorengan. Oh jualan gorengan. Itu pun juga modalnya pinjem dulu. Kalau udah ada hasilnya baru dibayar lagi. Jadi memang tiap hari Neng Ica bawa jajanya berapa? Dua ribu. Dua ribu beli apa? Beli... Balak-balak katanya. Apa itu makan yang sering dibeli sama Neng Ica itu apa? Yang beli minuman. Minuman. Terus apa? Goreng-goreng. Goreng-gorengan. Itu kan berapa banyak? Apa? Kenyang. Selama sekolah kan pulangnya SMP kan pulangnya sorenya. Pulangnya jam berapa biasanya? Jam dua kadang jam tiga. Jam tiga. Hanya dengan jajan yang... Minim. Minim. Hanya dua ribu rupiah. Masya Allah. Tapi Neng Ica sekarang senang gak? Dapat rezeki dari teman-temannya Om Ibra? Senang banget. Pastinya senang banget ya. Masya Allah. Luar biasa nih. Saya makasih nih. Mang Jodi. Terima kasih banyak udah ngasih tau saya. Ada anak yang tinggal sendiri atau tinggal bersama neneknya. Yang ditinggalkan sama kedua orang tuanya. Dari hasil korban penceraian. Dan memang kepedulian saya seperti Neng Ica ini sangat luar biasa. Neng Ica. Mau dapet jajan lagi nah? Minim Ibra tambahin. Seratus ribu. Buat jajan ya? Iya. Harus senang hatinya. Gak boleh sedih ya. Neng Ica anak yang soleh. Ya. Sekarang senyum. Masya Allah. Luar biasa saja. Jadi terharu. Oke teman-teman. Jadi habis ini paling kita masuk ya. Ngelihat kondisi di dalam rumah ya. Namun sebelum masuk kita buka sepatu dulu nih. Aduh. Oke. Teman-teman sebelum kita masuk melihat kondisi di dalam rumah. Saya mengajak teman-teman dulu untuk melihat suasana di sekitaran rumah Neng Ica ya. Jadi sekitaran rumahnya seperti ini teman-teman ya. Nih ya. Di belakangnya ini memang benar-benar hutan ya. Terus di belakang sini masih ya sangat-sangat sederhana ya. Terus ini kamar mandi atau toiletnya. Masya Allah. Dan ya ini kelihatan ada sepatunya. Oke. Nah. Pintu dapurnya dibuka sama Neng Ica nih. Oke. Jadi di belakang seperti ini ya. Untuk bagian dapur. Oh. Ini punten. Nenek. Iya. Oh. Kayaknya baru datang tapi lewat belakangnya. Iya. Salaman dulu bu. Masya Allah. Kau gak ngomong-ngomong bu. Jadi ini neneknya Neng Ica. Lewat belakang kayaknya tadinya. Iya. Ya Allah. Kau gak ngomong-ngomong bu. Mungkin gak enak kali ya. Oke teman-teman. Kita mau masuk ke rumah Neng Ica dulu. Kebetulan Alhamdulillah. Ini neneknya Neng Ica sudah datang. Tapi lewat belakang tadi ya. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol. Ya. Sekarang kita mau masuk dulu. Ijal. Pegang kamera dulu. Nah. Sekarang Ijal yang pegang kamera. Dan saya mau buka sepatu dulu. Nah. Jadi sepatu kita seperti ini teman-teman. Ya. Penuh dengan tanah. Lihat. Neng Ica. Masya Allah. Saya memang prioritas ya. Untuk anak-anak yang ditinggalkan sama orang tuanya ya. Baik anak yatim. Anak piatu. Maupun anak yang cerai ya. Hasil dari cerai. Karena kebetulan saya. Mereka itu. Ayo. Tidak suruh Om Ibra masuk nih. Ayo kita masuk dulu teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang kita mau lihat bagian dalam rumah Neng Ica ya. Jadi rumahnya ini memang benar-benar sederhana banget ya. Dindingnya juga pakai ini ya. Pakai apa nih. Anyaman bambu. Semuanya nih. Masih sangat alami. Nah ini neneknya kebetulan tadi sudah datang. Sekarang kita mau ngobrol sama neneknya Neng Ica. Neng agak maju sedikit. Kalau nenek disini panggilnya Maknya. Mak. Maaf ya Apunten. Tadi malah kita kesini malah gak bilang-bilang. Tapi nenek mata dilewat belakang ya. Apuntennya nih ya. Mohon maaf ya Maknya. Perkenalan Abdi Ma Ibra. Asli nama dari Halmahera Maluku Utara. Kebetulan Kak Diema mendapatkan informasi dari Kang Jodi. Katanya memang disini ada anak yang saat ini sudah ditinggalkan sama ibu sama bapaknya ya. Usianya sekitar 15 tahunnya sekarangnya. Eh 14 tahunnya. 14 tahun. Dimulai ditinggalkan sama ayah ibunya itu sekitar usia 7 bulan. Gimana ceritanya Mak. Mungkin Mak bisa ceritain sedikit Mak. Ayo maju sedikit Mak. Punten. Ini kita mendengarkan langsung dari cerita Mak. Jadi awal cerita nama aku maha. Bisa Neng Ica ini ditinggalkan sama baik ibunya maupun bapaknya gimana. Pisah gitu. Oh pisah. Jadi awalnya itu Mak cerainya. Cerai. Terus dari cerai itu bapaknya udah mulai pergi. Gitu ya. Berarti Neng Ica belum ingat apa-apa waktu itunya. Karena usianya masih 7 bulan. Setelah cerai. Apakah ibunya langsung pergi atau masih di rumah? Masih di rumah ibunya. Oh ibunya masih di sini. Jadi ayahnya yang memang udah pergi. Udah. Udah pergi. Dan Neng Ica sekarang gak pernah dijengukin sama ayahnya. Masya Allah. Luar biasa. Tapi saya selalu sama Mak. Mak luar biasa ya. Jadi Mak ini punya anak perempuanya. Yang anaknya cucunya ini nih incu ya. Kalau orang sini bilangnya incu. Dan anak perempuanya ini sudah menikah dengan orang lain. Dan sekarang tinggal berdua di sini sama Ica. Mak hari-hari kerjanya apa tadi? Jualan gorengan. Jualan gorengan. Sehari dapet sabaraha Mak. Dapet. Seratus. Seratus lima puluh. Jadi uangnya aja nih Mas setiap hari Neng Ica mah dua ribu rupiah. Masya Allah. Dan itu perjalanan Neng Ica ke sekolah mah jauhnya. Satu jam. Ya. Jumlah. Mantap. Berangkat jam enam sampai di sana jam tujuh. Dan tiap hari kayak gitu. Tidak hari. Masya Allah. Nah kan Neng Ica ini kan ditinggalkan sejak usia tujuh bulan. Otomatis dulu kan harus menyusuinya. Dulu susunya pakai apa Bu? Susunya. Beli. Beli. Ceritanya sedikit Bu. Waktu itu Ibu kan mungkin kehidupan yang sederhana seperti ini. Bagaimana berjuang untuk ngasih makan, beli susu dan sebagainya. Gimana Bu? Bicara. Bicara. Dan nuju ayahnya Aki. Oh dulu. Jadi sekarang Aki nya masih ada? Tidak ada. Oh jadi ini emah juga tidak ada suami? Tidak ada. Sudah tiga tahun. Oh sudah tiga tahun. Kalau dulu emah masih ada Aki nya, kakek atau abahnya nya. Jadi Neng Ica alhamdulillah masih sedikit terbantu. Namun sekarang. Tidak ada. Abah udah gak ada suami emah. Sudah tiga tahun. Jadi benar-benar mandirinya emah. Asya Allah luar biasa. Jadi Neng Ica ini sama emah. Emang hidup-hidup yang sangat memprihatinkan. Emah ini hari-hari kerja jual gorengan. Alhamdulillah ya gak seberapa ya. Hasilnya kadang seratus, kadang lima puluh. Itu pun dibagi buat Neng Ica. Jadi emahnya ini kalau cerita tentang cucu. Mungkin sedihnya emah ya. Tapi mohon emah hapunten ya. Gak menyinggung perasaan emah. Tapi mudah-mudahan dengan kedatangan saya kesini. Bisa sedikit membawa kebahagiaan buat Neng Ica. Mudah-mudahan uang yang tadi bisa buat keperluan sekolah. Buat jajan. Hapuntennya gak banyak ya Caya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaatnya. Pokoknya Neng Ica semangat. Nanti kapan-kapan om Ibra kesini lagi nengoknya. Pengen tuh mau ngikut perjalanan ke sekolah. Karena jauh. Nah teman-teman sekarang itu udah mendekati maghrib ya. Kebetulan pas kita kesini itu udah sore banget. Hujan dari tadi. Jadi kita istirahatnya di tempat Mang Jodi ini. Alhamdulillah. Habis ini nanti kita lihat-lihat di bagian dapur. Mak saya pengen lihat bagian dapur boleh? Nanti ditunjukin sama Neng Ica-nya. Oke saya pasangin dulu. Oke ini bagian dapur teman-teman. Oh Masya Allah. Ini bagian dapurnya sangat sederhana ya. Masih apa? Pakai tungku. Terus ini apa? Lemari kayu ya. Masya Allah. Jadi untuk usahanya disini goreng-gorengnya bu? Iya. Oh ya ya ini. Goreng-gorengnya disini teman-teman ya. Dan ya seperti inilah kondisi di dalam rumah Mak ya. Jadi kalau mati durnya dimana Mak? Coba boleh lihat Mak? Boleh. Oh kita tengok ini. Mati durnya disini. Hapuntinnya Mak? Ya Allah. Seperti ini. Sangat-sangat sederhana teman-teman. Ini maaf ya Mak ya. Ya Allah. Ini kondisi bagian dalam. Ya. Nih. Tapi Alhamdulillah disini udah ada listriknya. Sudah ada listrik. Terus nah disini juga ada listriker ya. Terus mereka juga kalau pengen masak cepat. Udah ada kompor juga nih ya. Kompor udah berapa lama Mak? Udah 8 tahun. Oh udah 8 tahun ya. Udah lama ya. Jadi kalau kita buka ke belakang sini. Ini langsung hutan ya. Hutan nih teman-teman ya. Nih. Nih ya. Di belakang sini hutan. Ya. Masya Allah. Mak saya mau lihat ke belakang dulunya. Oke teman-teman. Kita pinjam sendal. Kita pinjam sendal. Kita melihat apa. Pemandangan yang ada di belakang sana ya. Jadi ini udah sore teman-teman. Jadi kalau setiap sore. Masyarakat di wilayah. Tasik Malaya itu. Ada namanya. Apa ya. Anak-anak yang sering. Ngaji. Atau. Salawat di masjid ya. Oke. Nah ini. Rum. Apa. Suasana. Suasana di belakang rumah Ica ya. Ini langsung hutan. Ya. Jadi hutan. Teman-teman. Ini ya. Tapi enak ya. Dan ya. Kalau di perkampungan seperti ini. Kita sering mendengarkan salawat-salawat nabi ya. Masya Allah. Jadi. Ya luar biasa. Dan. Untuk airnya. Alhamdulillah cukup ya. Mereka pakai. Udah pakai sanyo nih ya. Ini ya. Oke. Ini karena udah sore ya teman-teman. Udah terdengar ada suara-suara. Anak-anak yang lagi. Selawatan. Jadi. Mungkin habis ini kita akan. Pamitan dulu ya. Tapi sebelum kita pamit. Kita masuk lagi. Kita. Ngobrol-ngobrol ya. Sama Neng Ica sedikit ya. Nah. Saya mau ngobrol sedikit lagi nih. Sama Neng Ica nih. Neng Ica sebelah sini boleh? Nah. Duduk di sebelah sini. Kita. Pengen lagi. Ya. Saya. Terkesimak dengan. Kisah-kisah dia nih. Neng Ica. Kan sekarang masuk di Youtube. Berarti nanti. Banyak teman-teman yang tahu Neng Ica nih. Senang gak sekarang? Senang. Senang. Mau bilang apa ke Mang Jodi? Karena saya dapat informasi dari Mang Jodi nih. Kesini. Bilang apa dulu ke Mang Jodi? Terima kasih. Ya. Sudah mempertemukan Om Ibra ya. Sama Neng Ica ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Neng Ica kalau tiap hari ngaji kemana? Di. Oh di masjid. Sekarang udah Al-Quran atau masih Ikram? Udah Al-Quran. Al-Quran. Udah Hatam berapa kali? Apa baru? Tiga kali. Udah tiga kali. Masya Allah. Jadi rajinnya apa ya? Luar biasa ini. Neng Ica. Ya. Harapan Mak satu-satunya nih. Kalau ditinggal Mak gimana? Kalau Mak kemana gitu? Rindu gak sama Mak? Harapan satu-satunya cuma ditaruh sama Maknya. Dan ini teman-teman. Mudah-mudahan Bapak atau kedua orang tua Neng Ica bisa melihat nih ya. Biar bisa datang ke sini. Karena harapan Neng Ica juga pengen ketemu sama Bapak sama ibunya. Ya bagaimanapun ya. Bapak sama ibu ma tetap orang tua. Ya. Jadi Neng Ica kepengen? Kepengen banget ya? Kangen atau? Kangen. Kalau ketemu sama Bapak Neng Ica mau ngomong apa? Coba. Ketemu sama Bapak nih. Taruh lah. Neng Ica mau ngomong apa sama Bapak? Kalau lagi rindu tuh Neng Ica ngomong gimana sama Bapak? Atau kangen berartinya? Kalau sama ibu ngomong apa? Ya. Kangen. Ya. Coba Neng Ica bilang Neng Ica kangen sama Bapak sekalinya. Coba. Ya. Kangen sama Bapak. Sama ibu? Ya. Aku juga kangen sama ibu. Pengen ketemu kedua-duanya. Ya. Kalau boleh tahu Bapaknya kemana Bu? Sekarang? Gak tahunya? Gak tahu. Gak tahu. Kemana gitu ya. Jadi Neng Ica ini sementara ini memang lagi bingung. Mau gimana? Mau ngungkapin perasaannya tuh gimana gitu. Hanya ya. Seperti teman-teman lihat sendiri ya. Saya merasakan ikut merasakan yang mendalam untuk Neng Ica. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita disini tidak begitu banyak menghibur. Tapi mudah-mudahan ya Neng Ica ya. Mudah-mudahan lewat tayangan ini Bapak Neng Ica bisa lihat. Ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu. Secepatnya. Amin ya. Kalau memang belum sempat ketemu mudah-mudahan Bapaknya setidaknya tahunya. Kan apa yang dipengen diungkapkan sama Neng Ica udah ketahuan. Oh udah anaknya udah gede udah 14 tahun sekarang mah. Ya. Udah ditinggal sejak 7 tahun. Eh apa 7 bulannya. Luar biasa. Oke jadi teman-teman. Ini Alhamdulillah udah selesai ya. Tapi kita tanya lagi nih. Jadi penasaran. Neng Ica pengen cita-citanya jadi apa? Saya yang jadi dokter. Weh Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kecapainya. Amin. Jadi walaupun dia hidup dengan serba keterbatasan namun tidak menghalangi untuk cita-citanya tetap tinggi ya. Pantang menyerah dong ya. Luar biasa. Om Ibra salut sama Neng Ica ya. Sekalian terharu dengan kisah-kisahnya. Perjuangannya dia itu yang luar biasa adalah jalan kaki dari sini sejauh 1 jam. Dan gak pernah mengeluh ya Maya. Neng Ica gak pernah mengeluh ya? Enggak. Masya Allah. Luar biasa nih. Oke teman-teman. Karena ini udah sore ya. Kita perjalanan pulang ke Sodong juga masih jauh. Neng Ica. Kapan-kapan Om Ibra kesini lagi. Pengen Om Ibra liput bagaimana kamu ke sekolah atau pas pulang ke sekolah. Sekolahnya dimana SMP? SMP apa? MTS. MTS apa namanya? MTS Darulvala. MTS Darulvala. Ada di kampung? Cukang Bungur. Cukang Bungur. Oke. Nanti kapan-kapan. Kalau Om Ibra gak janji. Tapi kalau misalnya ada waktu. Om Ibra nanti akan mengunjungi di sekolah. Biasanya pulang jam? Jam 2. Jam 2. Jam 2 ya. Berarti. Kalau Neng Ica di sekolah panggilnya apa? Ica. Ica. Ica apa julukannya? Mungkin di kampung apa? Atau Ica aja semua orang tahu? Orang tahu? Oke. Jadi kapan-kapan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada kesempatan. Ada waktu. Jadi nanti kita akan mengunjungi kembali Neng Ica di sekolah ya. Saya gak janji tapi nanti saya upayakan ya. Mudah-mudahan ada waktu. Ada kesempatan. Biar kita ngeliput dia bagaimana perjalanan pulang ya. Kalau perjalanan pagi kan agak berat ya Kang Jody ya. Saya harus mengidap dulu di rumah Kang Jody. Oke. Kita sebelum mengakhiri. Kang Jody kesini Kang Jody. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu nih sama Kang Jody. Kang Jody gimana perasaannya Kang Jody setelah melihat Neng Ica sedikit lebih senyum daripada sebelumnya. Saya dulu kan lihat di video tayangannya Kang Jody. Kan sedih juga ya ketika lihat Neng Ica ya. Gimana perasanya Kang Jody? Ya Alhamdulillah senang banget. Senang. Saya pun juga ucapin terima kasih banyak nih buat Mbak Ibra. Oh siap sama-sama yang pasti. Terima kasih banyak sudah mau mampir di rumah saya dan sudah mau berkunjung sama Neng Ica. Oh Masya Allah. Jadi ya kepuasan ya yang kita dapatkan bahwa secara tidak senang aja Mang Jody juga kesini ya. Nemuin Ica. Berapa bulan yang lalu? Sudah lumayan lama. Sudah lama ya sekitar berapa tahun? Setahun nyampe? Enggak kalau setahun enggak. Sekitar 4 bulanan kalau gak saya. 4 bulan ya. Jadi Alhamdulillah ya. Sekarang kita sudah berada di akhir cerita. Ya dan ya seperti ini teman-teman. Teman-teman sudah lihat sendiri ya. Alhamdulillah rumahnya sangat-sangat sederhana. Lantainya juga masih pakai apa namanya nih? Lupuh. Pakai bambu ya. Orang Sunda bilang apa? Pak Lupuh. Pak Lupuh punya. Jadi Alhamdulillah Neng Ica juga sudah saya tambahin jajahnya. Jadi totalnya 600 ribu rupiah untuk diterima sama Neng Ica. Nanti uangnya buat apa Neng Ica? Buat beri sekolah. Buat apa? Bilih peralatan sekolah. Oh buat tas sekolah. Sepatonanya berapa ada sepatonnya? Cuma satu. Cuma satu. Om Ibra tambahin lagi lah. Bang. Makanya ini dari kecil sampai sekarang belum pernah beli baju baru. Oh gak pernah baju baru? Belum pernah. Nih Neng Ica. Om Ibra tambahin 100 ribu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Buat beli tasnya. Masya Allah. Jadi dia ini dari kecil ya. Garang punya baju baru. Belum pernah beli. Belum pernah beli. Ya Allah. Oke teman-teman ya. Karena ini udah sore. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Saya Ibra mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga Bang Jodi. Terima kasih juga buat Neng Ica. Neng Ica sehat selalu ya. Sehat pokoknya semangat ya. Oke. Saya akhiri sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.